Selamat datang di kuliah online teknik geotermal TM4219. Ini merupakan mata kuliah pilihan di Prodi Teknik Perminyakan dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB. Dosen mata kuliah teknik geotermal adalah Neni Mirjani Saptaji sebagai dosen pengambu dan Heru Beren Pratama sebagai dosen pendamping. Kami merupakan dosen di program studi Sarjana Teknik Perminyakan dan program studi Magister di Teknik Geotermal serta tergabung dalam kelompok keahlian geotermal FCTM ITB. Outline untuk materi pertama yaitu pendahuluan meliputi 1. Capaian pembelajaran mata kuliah teknik geotermal 2. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini 3. Silabus atau materi setiap pekan yang akan dipelajari pada mata kuliah ini 4. Penilaian atau asesmen untuk mata kuliah teknik geotermal dengan beban 3 SKS 4. Capaian pembelajaran mata kuliah teknik geotermal yaitu mahasiswa atau peserta kuliah mampu menjelaskan 1. Keunggulan energi geotermal 5. Memahami karakteristik reservoir geotermal serta perbedaannya dengan reservoir migas dan air tanah 6. Memahami sifat frida geotermal yang terdiri dari fasa air, uap, dan campuran keduanya pada berbagai tekanan dan temperatur 6. Memahami konsep termodinamika untuk siklus konversi energi pada pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP 7. Mahasiswa mampu menjelaskan pola penguasaan geotermal dan pengembangan lapangan geotermal atau yang kita kenal dengan istilah Plan of Development, POD 7. Memahami metode dan teknik logging pengujian sumur beserta analisa data hasil pengujian tersebut 8. Mengetahui berbagai fasilitas produksi dan PLTP di lapangan geotermal 8. Menghitung potensi dan cadangan listrik dari suatu energi reservoir geotermal 9. Memahami prinsip termodinamika yang diaplikasikan untuk menghitung kebutuhan uap atau daya listrik dari suatu PLTP Sedangkan outcome untuk mata kuliah TM4219 teknik geotermal adalah Mahasiswa memiliki pemahaman yang baik untuk aplikasi dan analisa pada teknologi dan energi geotermal Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini terdiri dari Buku teknik geotermal yang ditulis oleh Neni Mirjani Saptaji dan diterbitkan oleh TB Press Serta bisa dipesan melalui website geotermal.itb.ac.id Sedangkan makalah yang terdiri dari Jurnal dan Proceeding Jurnal yang diterbitkan oleh Elsevier seperti Geotermics Vulcanology and Geotermal Research Renewable and Sustainable Energy Review Serta jurnal yang diterbitkan oleh Springer seperti Jurnal Geotermal Energy Sedangkan Proceeding terdiri dari ITB International Geotermal Workshop Indonesia International Geotermal Convention and Exhibition New Zealand Geotermal Workshop Dan Stanford Geotermal Workshop Pertemuan pada mata kuliah TM4 2019 Teknik Geotermal terdiri dari 16 pertemuan yang sudah termasuk UTS dan UAS Materi kuliah terdiri dari Pendahuluan, Sistem Geotermal, Utilisasi, Sifat Frida Geotermal, Dasar Teknik Reservoir dan Perhitungan Cadangan Konsumsi uap dan daya listrik untuk siklus konvensional di PLTP Drilling, Logging dan Confession Test Production Test Fasilitas Produksi dan PLTP Pola Pengusahaan dan Pengembangan Lapangan Geotermal Dan yang terakhir adalah Perubahan Reservoir Akibat Produksi dan Manajemen Reservoir Untuk bobot penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 3 komponen Kuis dan tugas UTS UAS yang memiliki persentase masing-masing sebesar 30, 35, dan 35% Sekian untuk mata kuliah pada materi pendahuluan untuk mata kuliah TM4 2019 Teknik Geotermal Jika ada yang ingin diketahui lebih lanjut, Anda bisa menghubungi kami pada email tersebut Terima kasih Sudah menonton dan sampai jumpa pada mata kuliah yang lain